Jangan terlalu buru-buru untuk memisah kambing dari induknya teman-teman ya. Karena apa? Usia dari 0 hari sampai usia 4 bulan itu betul-betul cempe membutuhkan susu dari induk. Memang nanti kambing itu dia banyak teman-teman. Tapi daya jualnya itu berbeda. Contoh di gandang saya teman-teman ya. Kadang anak kambing begini bisa laku 17, 15, 14 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Soma di channel Akmal Farm 99. Yaitu channel yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang pertanakan kambing dan perawatan kambing teman-teman ya. Nah video kali ini yaitu menjawab pertanyaan teman-teman yang mana banyak sekali pertanyaan hal seperti ini. Yaitu tentang kapan waktu yang tepat untuk memisah anak kambing katanya. Dan waktu mengawinkan si induk kambing setelah melahirkan di usia berapa hari atau minggu atau bulan. Katanya teman-teman ya. Nah oke lanjut kita ke pembahasannya teman-teman ya. Nah sekarang saya akan jelaskan buat teman-teman peternak. Jangan sampai video ini dibilangin muter-muter ya. Gini teman-teman ya. Nah kambing ini setelah lahir biasanya ini membutuhkan susu kolostrum dari induk sampai di usia ibaratnya satu mingguan atau empat harian lah ya yang paling utama. Nah setelah itu kalau misalnya induknya itu mau teman-teman peternak diperah, mau dibantu dok bisa. Yang bagus itu menggunakan susu asli dari kambing. Untuk cempenya, kalau misalnya tidak ada susu induk dari kambing lain, bisa teman-teman peternak pakai susu sapi. Itu bagus. Kalau misalnya teman-teman peternak Anda bisa pakai susu dari sapi, bisa teman-teman peternak pakai susu dot bantu yang dijual di toko-toko ternak yang kiluan itu teman-teman ya. Susu bubuk kalau bisa di usia dua minggu ke atas ya. Oke teman-teman ya. Jadi kambing ini, susu sama induk, dari usia 0 hari sampai usia 4 bulan itu betul-betul membutuhkan susu dari si induk teman-teman ya. Karena apa? Masa pertumbuhan tulang itu paling bagusnya dari baru lahir sampai usia 4 bulan. Yang paling teman-teman peternak itu harus kejar dari baru lahir sampai usia 2 bulan. Itu yang betul-betul harus dikejar teman-teman. Karena apa? Karena pertumbuhan tulang di usia segitu itu sangat cepat. Setelah itu 3 bulan biasanya kalau kekurangan susu itu agak melambat teman-teman ya. Ketiga bulannya, keempat bulannya itu biasanya agak melambat. Makanya teman-teman peternak itu jika ada kambing sudah lahir, teman-teman peternak pakannya perlu ditambah. Entah porsinya juga ditambah dan juga kalau bisa dicombor teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tidak mau combor, bisa teman-teman peternak kasih ampas tahu gitu. Atau teman-teman peternak bisa pakai daun katuk gitu. Videonya sudah ada teman-teman ya cara memperbanyak air susu dari induk kambing gitu. Jadi teman-teman, peternak ini kalau bisa jangan pernah memisah anak kambing sebelum usia 4 bulan. Karena sayang anak kambingnya teman-teman. Ini juga pertanyaan sering di WA saya ini. Setelah dipisah anaknya, induknya belum kawin dan biasanya ambing susunya membengkak katanya. Itu mau diapain langsung dibiarin atau diperas. Itu yang enak diperas teman-teman ya. Bisa teman-teman peternak konsumsi atau bisa teman-teman peternak kasih pada anak kambing yang lain teman-teman ya. Jadi itu penting. Karena kalau tidak diperas teman-teman itu bahaya. Bahayanya itu jika kambing ini lagi duduk begini kan. Biasanya kalau habis makan begini kambing kan duduk. Takut keinjak sama kambing lainnya. Biasanya memar dan biasa di situ terjadi nanti suatu yang disebut masitis teman-teman ya. Jadi pembengkakan terus dia bernanah campur darah. Jadi yang enak itu sebenarnya teman-teman ya. Kalau sudah ibaratnya usia 4 bulan. Cempe dipisah. Nah ini contoh ini induknya di sini terus anakannya di sana teman-teman ya. Biasa memang masih ribut teriak-teriak itu biasa paling sehari dua hari gitu. Tapi kalau sudah lama-kelamaan enggak teman-teman ya. Jadi induk itu nanti harus dikawinkan. Karena apa teman-teman ya. Kalau enggak dikawinkan dipisah terus enggak dikawinkan itu sayang susunya. Karena apa. Susu itu masih bagus teman-teman ya. Masih murni lah di usia segitu. Nah bisa juga dengan metode seperti ini teman-teman ya. Kadang kalau saya begini metodanya. Kambing ini usia 3 bulan itu saya kawinkan. Jika pertumbuhan anak kambingnya cepat teman-teman ya. Cuman jarang. Jarang. Meskipun pertumbuhannya agak cepat saya jarang teman-teman ya. Kecuali subur betul. Jadi air susu dari induk banyak. Terus cempenya nanti itu pertumbuhannya cepat. Biasanya saya kawinkan di usia 3 bulan. Cuman jarang. Nah biasanya saya itu begini teman-teman. Kambing itu dikawinkan setelah usia 4 bulan ke atas. Setelah melahirkan ya. Dikawinkan induknya. Habis itu baru cempenya itu terkadang masih sama induk. Setelah 1 bulan atau setengah bulan. Biasanya dia akan berhenti netek sendiri. Baru saya pisah. Itu biasanya seperti itu. Cuman hal seperti itu kurang bagus. Yang bagus itu sebenarnya kalau dipisah. Jadi tidak terganggu nanti si induk. Tidak mudah stres juga gitu teman-teman ya. Dan teman-teman peternak itu tidak perlu terlalu buru-buru teman-teman ya. Karena banyak teman-teman peternak dulu itu terlalu buru-buru. Sebenarnya sama aja teman-teman ya. Contoh begini. Kambing habis melahirkan. Usia 3 minggu itu biasanya kan bisa memasukin siklus birahi. Cuman teman-teman peternak itu biasanya kan dilengkahin. Sampai ke birahi keduanya. Setelah birahi keduanya. Biasanya teman-teman peternak itu dikawinkan. Biasanya itu usia kurang lebih 40 harian lah segitu ya. Dikawinkan. Maka memang anak kambing itu cepat banyak teman-teman ya. Cuman nanti anak yang kedua itu kurang bagus. Apalagi anak yang pertama. Jadi meskipun kambingnya ini banyak. Tapi kalau hasilnya kurang bagus kan kurang enak juga teman-teman ya. Kenapa disini juga banyak teman-teman peternak yang kambingnya bagus-bagus ya. Kambingnya bagus. Hasil anaknya kurang bagus. Bisa juga karena faktor pejantannya kurang bagus. Memang indukannya agak bagus. Kalau disini terus terang pejantannya agak bagus. Kalau indukannya tidak terlalu bagus teman-teman ya. Cuman saya meskipun pertumbuhannya itu kambing cepat. Tidak pernah saya mengawinkan kambing ini di bawah usia 4 bulan. Atau di bawah 3 bulan. Kalau 3 bulan pernah. Cuman kalau di bawah dari 3 bulan itu tidak pernah. Nah kalau waktu saya kerja sama orang di Kalimantan teman-teman ya. Jadi kalau ada kambing birahi yang penting kawinkan aja. Karena memang disitu itu kan perkotaan. Perkotaan jadi samping kanan kirinya itu. Ibaratnya banyak perumahan lah. Banyak perumahan. Jadi berisikan kambing itu. Jadi tidak enak kalau tidak dikawinkan. Jadi dikawinkan. Yang penting tidak berisik lah intinya. Memang hasil anaknya ya tidak karu-karuan teman-teman ya. Hasil anaknya ada yang kecil gitu. Ada yang bolunya keriting-keriting gitu. Karena memang ini sel telur itu belum sempurna teman-teman. Jadi mungkin ibarat itu masih memar lah. Masih memar. Sudah dipaksakan untuk hamil. Memang untuk cempe itu lebih cepat banyak teman-teman. Misalnya teman-teman peternak ini ngejar cempenya banyak. Jadi yang penting kambingnya nanti usia 40 harian dikawinkan induknya. Kalau misalnya induknya ini tidak datang birahi. Teman-teman peternak itu kan pasti pancing. Dipancing supaya kambingnya ini birahi. Setelah birahi dikawinkan. Memang nanti kambing itu dia banyak teman-teman. Tapi daya jualnya itu berbeda. Contoh di gandang saya teman-teman ya. Kadang anak kambing begini bisa laku 177, 15, 14 gitu. Kalau kambingnya teman-teman peternak yang lain yang terlalu cepat buru-buru lah intinya. Usia 5 bulan. Usia 5 bulan, 6 bulan itu lakunya paling 600, 700 itu tinggi sudah teman-teman ya. Kalau di kandang saya Alhamdulillah. Biasanya ya ada juga yang laku 700 teman-teman. Tergantung ke bagus-bagusnya lah gitu. Cuman ya usianya itu paling kan 4 bulan gitu. 5 bulan paling tinggi itu bisa laku sampai 15, 17. Ya bisa-bisa. Kalau yang bagus lagi sampai 2 jutaan teman-teman gitu. Jadi sekali lagi saya katakan buat teman-teman peternak. Jangan terlalu buru-buru untuk memisah kambing dari induknya teman-teman ya. Karena usia dari 0 hari sampai usia 4 bulan itu betul-betul cempe membutuhkan susu dari induk. Jadi kalau kambing ini teman-teman ya. Biasanya kalau peternak yang ngerti itu. Kambing ini dipisah ya. Dipisah sama induk. Cuman didekatkan begitu. Nanti dia ada penambahan makanannya itu. Menggunakan contoh kayak polar, kayak konsentrat gitu. Jadi belum dikasih hijauan seperti ini. Karena apa? Sebenarnya hijauan seperti ini. Kalau anak kambing usia 1 bulan itu sudah belajar makan. Itu kan kurang bagus sebenarnya. Cuman kalau peternak itu kan senang. Wah anak kambingku sudah pintar makan gitu. Sebenarnya itu kurang bagus teman-teman. Biasanya perut itu buncit. Perut buncit, bulu keriting juga. Kayak ibaratnya lambat pertumbuhan gitu. Yang bagus itu sebenarnya dikasih bekatun. Nah itu bagus. Jadi kambing ini melahirkan. Habis itu diajarin ngedot. Biasanya kalau peternak yang paham itu dibantu dot susu dari induk. Habis itu dikasih waktu. Waktunya jamnya itu sudah lengkap. Terus nanti dia makannya tidak makan hijauan seperti ini. Kalau masih di ibaratnya usia baru lahir sampai usia 2 bulan teman-teman. 2 bulan setelah 3 bulan ke atas biasanya itu dikasih beginian juga gitu. Cuma yang bagus itu pakai bekatul itu. Mungkin teman-teman peternak sudah paham ya. Terkait kapan waktu mengawinkan kambing yang baik. Setelah melahirkan yaitu usia 4 bulanan teman-teman ya. Dan menyapih juga usia 4 bulanan. Dan mungkin videonya sampai disini aja teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka dengan channel saya. Jangan lupa di-share ke teman-teman peternak yang lain. Dan buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel LAKMALFAM99. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing. Allahumma'afiq ila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak. Sukses peternak Indonesia. Terima kasih.